Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kali ini aku mau share tentang aplikasi Smart XMART yang dimiliki oleh Safier Max Indonesia. Yang kita semua bisa gunakan. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya atau belum download aplikasi ini, bisa download di Play Store. Buat yang punya Android. Lalu juga tersedia di App Store buat yang punya Apple. Lalu kalian juga kalau sudah punya atau download aplikasi ini di handphone, bisa update dulu supaya bisa digunakan lebih maksimal lagi. Nah, dan kali ini saya mau share tentang salah satu fitur yang menurut saya sangat keren dari aplikasi ini, yaitu fitur sharing. Jadi, untuk semua listing yang ada di aplikasi ini, yang dimiliki oleh Safier Max Indonesia, kita bisa share ke klien-klien kita. Ini ada kategori-kategorinya, kalian bisa cek kalau kalian mau filter, mau pilih-pilih tuh listing-listingan yang kalian ingin share, bisa masuk ke sana. Dan untuk contoh ini, mungkin saya cuma pilih salah satu listing yang ada. Ini yang ada di Hot Property di Surabaya. Saya masuk dulu. Ini adalah listing Lebak Indah Utara yang dimiliki oleh Gustav dari Safier Max Harvest. Nah, fitur sharing ini adalah fitur yang menurut saya sangat keren sekali lagi, karena mungkin tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lain. Dan caranya gimana sih untuk share? Nah, di sebelah kanan atas itu ada icon, tiga titik yang dihubungkan oleh dua garis. Kalian bisa klik di sana, lalu ada dua pilihan. Yang pertama ada text, yang kedua ada image. Nah, kita coba yang text dulu ya. Yang text ini, saya klik, lalu saya copy aja dulu ke clipboard. Lalu saya mungkin masuk ke dalam telegram. Lalu saya mungkin mau share ke nomor saya yang satunya ya. Lalu saya paste. Dan muncul seperti ini. Jadi, spek dari listing-an tersebut. Lalu yang paling bawah adalah, yang penting adalah silahkan hubungi Ferry Wijaya melalui nomor berikut. Jadi yang muncul adalah nomor saya yang share. Lalu juga ada link untuk website dari konteks saya. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan broadcastan dari saya, copy paste sharing dari saya, akan terhubungnya ke saya saja. Bukan ke pemilik listing-nya. Oke, kita balik ke aplikasi smart. Lalu kita coba yang fitur sharing yang kedua ya. Yang itu image. Kita pilih image. Lalu secara otomatis, aplikasi ini akan membuatkan satu gambar yang akan bisa kita sharingkan. Nah, kalau tadi yang pertama, cuma text-nya saja. Nah, yang kedua ini yang keren banget adalah, sekarang dibuatkan juga oleh aplikasi smart, yaitu gambar dari window display. Yang otomatis muncul adalah nama, nomor telpon saya dan foto saya. Nah, ini keren. Ini kita bisa pakai ini. Secara cepat kita bisa bikin window display. Ya, dan kita bisa sharingkan ke klien-klien kita. Oke, jadi itu adalah fitur sharing listing yang bisa kita gunakan. dan kita pakai untuk men-sharing listingan-listingan yang ada di aplikasi Safir Max. Oke, mungkin segitu saja. Silakan mencoba, teman-teman. Silakan pakai dan silakan explore aplikasi smart, mumpung masih PPKM. Thank you all. See you next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!